Loncar ke PKP, siap, 86 Ya sekarang saya lagi ada di traffic light pancoran Dan ini jam pulang kantor dan seperti biasa Kalau jam pulang kantor otomatis situasi lalu lintas lagi padet-padetnya Dan disini saya bersama dengan anggota Satelantas Jakarta Selatan Sedang mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan Ayo Pak Kami melakukan pengaturan dimana di titik tersebut merupakan perempatan Yang situasi lalu lintasnya ini sangat padat Ketika para pengamudi tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas Ini akan membuat kemacetan semakin meningkat Dan disinilah peran petugas dalam mengatur lalu lintas sangat dibutuhkan Ketika kami melakukan pengaturan Tiba-tiba kami menemukan pengamudi sepeda motor berbonceng empat Dan dua di antaranya dia tidak menggunakan hal-hal Selamat sore Bapak, maaf mengganggu perjalanannya bisa dimatikan dulu mesinnya Pak dengan posisi seperti ini empat orang gini sulit kan? Sudah sih, ini biasa Hah? Sudah biasa baru saya boleh lihat sorat-soratnya Ini adenya kelas berapa? Kelas 2 SD ya? Adenya? Belum sekolah? Tapi adenya tahu nggak kalau naik motor itu harus pakai helm? Tahu kan? Kok adenya nggak pakai helm? Kenapa? Ya mungkin anak-anak ini tidak menggunakan helm karena mungkin tidak tahu ya mesinnya seperti apa Nah disini peran orang tua itu penting Papa sama mamanya kenapa kok nggak ngasih tahu? Kok nggak ngapakin helm? Anaknya nggak mau Anaknya nggak mau Jadi kalau berarti mau ya bapaknya ya? Kalau anaknya jatuh? Mau? Nggak kan? Nah terus kenapa kok nggak pakai helm? Bapaknya sama mamanya dipakai helm tapi anaknya kok nggak? Belum beli? Belum beli? Ini bisa beli motor nggak bisa beli mini ya Pak? Kalau ada apa-apa gimana? Habis bulan? Habis bulan? Belum hari bulan hari waktu itu Oh emang bulan-bulan kemarin? Kenapa nggak langsung beli Ibu? Saya tindak ya Pak ya? Saya tilang? Kebijaksanannya Kebijaksanannya seperti apa? Nggak maafin Nanti saya beli kelari juga Kalau saya maafin kalau misalkan tadi ada kecelakaan Gimana Pak? Bahaya banget ya Pak ya? Sudah ditetapkan dalam peraturan bahwa kendaraan roda 2 Maksimal hanya 2 penumpang saja Jadi karena pengemudi tersebut melakukan 2 pelanggaran Akhirnya kami lakukan penindakan yaitu tilang Tak lama kemudian kami pun menemukan lagi pelanggaran Maaf mengganggu perjalanannya Dari mana Mas? Dari kerja Dari kerja itu Masnya dari mana? Kerja, teman kerja juga Satu kerja juga? Mau main bola Mau main bola? Masnya kenapa kalau udah tau naik motor harusnya pake helm ya? Helmnya lagi nggak ada Helmnya kalau lagi nggak ada Harusnya pake ini dong Angkotan umum aja Ya kalau sadar tidak ada helm Jangan naik kat juga naik motor Saya boleh lihat, cek surat-suratnya Boleh Ini mau main bola? Iya Dalam rangka apa main bola? Selaraga Mas, kalau main bola Bola kena kepala sakit nggak? Sakit kan? Bola kan kecil kan? Gimana kena asfal? Ini sakit nggak? Iya, pake helm ya Simnya mana? Simnya belum bikin tuh Oh, pakesan nggak punya sim Jadi nggak tau aturan ya Kalau bonjengin motor tuh harusnya pake helm Mas, ini sepionnya mana satu? Kemarin tuh abis jatuh Jadi patah, belum sempet Belum lama ini Belum sempet, belum lama? Iya, belum lama jatuhnya Makanya berdua harus diganti Karena pelanggarannya jelas Kami pun lakukan penindakan Dan mau tidak mau Penumpang yang tidak menggunakan helm Harus mau naik kendaraan ini Bapak Izin Ke menepi sebentar ya Bapak turun Silahkan Bapak turun dulu Eh, selamat sore Maaf mengganggu perjalanannya Iya Ini kakaknya Iya, kakaknya Saya boleh cek surat-suratnya Surat-suratnya Iya Simnya, simnya Ini maksudnya Tapi yang nyetir siapa? Iya Oh iya Harusnya emas sih punya Karena ketentuannya Kalau mas membawa kendaraan itu Harus punya sim Bukan yang penumpangnya yang punya sim Tapi yang mendarainnya Motornya Iya, motornya motornya emas Tapi emasnya Harusnya nyetir kan? Aneh sih menurut saya Walaupun si pengamudi tersebut Beralasan kalau itu bukan kendaraan miliknya Namun kita berkendara Wajib memiliki sim Bapak kenapa kok gak ada helm? Hilang bu Kan dibilangin hilang Sama jaket-jaket juga hilang Beneran hilang? Iya Aduh Pak, ini tuh pelanggarannya Bapak gak pake helm Iya Masnya gak punya sim Saya tilang ya Pak? Kenapa? Saya hilang Masnya ya Jaket udah hilang Heleng-heleng Hilang-heleng Tapi ini demi kebaikan Bapak juga Demi kebaikan adeknya Ya walaupun Bapak tersebut Memohon untuk tidak ditilang Jika satu kali kami biarkan Ini akan menjadi kebiasaan Setelah melakukan penertiban di daerah Pancoran, Jakarta Selatan Kami pun melanjutkan pengaturan Yang dulunya ini salah satu kawasan 3-in-1 Yaitu di daerah Kuningan Dan biasanya disini juga banyak joki-joki yang berdiri Tapi semenjak peraturan sudah berubah Sedang uji coba Menghapuskan 3-in-1 Disini bersih Gak ada joki Kenapa? Macut banget ya? Iya lah namanya jam pulang kantor Kenapa? Satu orang satu mobil ya Tapi menurut Bapak gimana nih? Kalau dihapusin 3-in-1 Ya bagus juga sih Pak Bagus juga? Kurang yang paling gini Tapi kan makin macet jadinya Kalau satu mobil satu orang Terubah salah Pak Kenapa? Terubah salah Terubah salah Pas kak uji coba penghapusan 3-in-1 ini Kami melihat situasi lalu lintas disana Sangat padat Dan untuk itu kami Mengatur lalu lintas disana Untuk mengurai kemacetan Sabar Pak ya Ini kan rambunya masih merah Rambunya masih merah sabar Eh Bapaknya Sabar pang-pangnya Pak ya Mundur, mundur Pak Mundur Jadi di jam-jam pulang perkantoran ini Memang banyak sekali Para pengemudi yang ingin Buru-buru cepat sampai tujuan Sehingga para pengemudi Lebih memilih untuk melanggar Lalu lintas Pak, kiri sebentar pak Kiri sebentar Anaknya ada iya gak pake helm ya Kiri dulu sini pak, dari mana? Jemput sekolah Iya kenapa kok walaupun jaraknya sedekat Tapi kan gak tau ya pak, kalau di depan ada kecelakaan Bapak nabrak ya kan Iya Walaupun bapak berhati-hati karena tidak ada pelindung Anaknya jatuh Kepalanya bakal kena apa pak? Asfal Sebenar bapak ini bisa berhati-hati Namun kecelakaan itu juga tidak bisa diprediksi Tidak ya pak ya Udah apa ini, saya mau cek dulu surat-suratnya bapak Oh surat-suratnya ada Kelas berapa dek? Kelas 6 Ya tapi tau ya, kalau naik motor itu harus pake helm ya dek ya Tau Tadi kenapa? Oh gak pake helm Ya karena udah sore Ya gak harusnya pake helm Papanya kok gak ngingetin Karena deket aja mbak Ini kan disini di kuningan timur sama kuningan karet kuningan Ini begulang saya ini ya Apa? Mohon maaf seperti apa pak bapak? Anaknya melanggar gak pake helm ini saya tilang ya Simnya mana pak? Ada mbak Iya Iya pak, ini saya tilang ya Kalau bisa jangan ya pak Kenapa kok? Jangan Bapak ini sempat tidak mau ditilang Namun peraturan ya tetap peraturan Adanya juga nanti lain kali kalau naik motor harus pake helm diingetin papanya ya Ini rawan sekali pak anak kecil Tilang! Oh papan bentak kaya? Udah tilang aja udah Udah tilang aja udah Udah saya tilang aja Jadi kita di lapangan ini sering menemukan kondisi yang seperti ini Namun ini menjadi tanggung jawab kami dalam bertugas Walaupun kita tidak diterima Tapi kita harus berikan pemahaman bahwa tertib dalam berlalu lintas ini sangat penting Saya kebetulan lagi panik mbak Aku anak-anakan saya juga berharusnya ditilang Iya jadi mungkin memang karena disitu kondisi lalu lintas sangat padat Dan mungkin juga bapaknya tersebut lelah karena seharian beraktifitas Sehingga itu mau macu bapaknya tersebut sempat emosi Terima kasih mbak Rika, saya mohon maaf ya Ya itulah tadi realita di jalan Tapi memang karena faktor Jakarta, ibu kota Bapak yang tahu sendiri dengan keadaan yang macet seharian dia kerja Jadi itu yang mungkin membuat emosi melunjak Tapi saya yakin setelah sampai rumah Tadi bapak tadi akan berpikir Ini demi keselamatan bapak juga kok Loncar ke TKP, siap, 86